Halo sahabat semua, balik lagi bersama saya Roni Purnomo tentunya di channel yang sama, Osi TV Tidak lupa saya doakan untuk teman-teman semua, agar teman-teman semua sehat selalu panjang umur dan bulunya banyak rejeki Seperti biasa di pertemuan kita kali ini ditemani oleh Abang Batman dan Abang Megadron Mereka berdua selalu setia menemani saya untuk mereview unit-unit hampir di setiap harinya ya Oke gak panjang lebar, kita akan review laptop, tentunya laptopnya sudah ada di samping kiri saya Jadi di samping kiri saya dan di samping kanan teman-teman sekalian ya Di seri apakah tersebut, sebelum kita cek serinya, kita cek fisik dari laptop ini terlebih dahulu Ini dia Yap, itu adalah tampilan fisik dari laptop yang akan kita bahas Pada hari ini, tepatnya ada di seri XP14 FG1005AU Yang dimana laptop ini itu Seri di seri 14S ya, jadi sama seperti seri-seri lainnya Cuma speknya kali ini, speknya tinggi banget Seperti biasa kita cek dulu dari casing luar dari laptop Oke, kita cek dulu, jadi tampilan luarnya seperti ini ya Ini ada tampilan casingnya, casingnya seperti ini Kita cek bahan dulu, jadi kita pakai jari sakri aja sudah terasa ini bahannya dari apa Bahannya dari polinilon, jadi bahan-bahan seperti ini seperti biasa laptop yang kita bahas di sebelumnya ya Jadi bahan polinilon ini adalah bahan campuran antara plastik dan karet yang buat laptop ini jika terbentur sama benda klas lainnya Cek, cek, brek, gitu ya Jadi gak gampang, pecah, bukan berarti harus dibukulin-bukulin ya Dari belakangnya kita cek juga Ini sama lah ya, ini sama, ini polinilon juga Cuman kalau yang dibawahnya ini lebih cendung dibanyak di nilonnya ya, di karetnya Nah, jadi biasanya kalau kebanyakan karetnya sampai ditekuk gini, dia gak akan patah, gak akan becah Begitu dari casing atau bahan dari laptopnya Sekarang kita cek dari sisi kanan dan sisi kiri laptop ya Ada port apa aja sih yang sudah disediakan di laptop XP ini Kita cek dari sisi sebelah kanan dulu Yang pertama disini ada SD Card Port Jadi teman-teman kalau habis foto-foto gitu ya Teman-teman habis foto-foto mau edit foto atau dan sebagainya Bisa langsung masukkan SD Card-nya langsung masuk di sini Di sini, langsung bisa di-detect ya untuk laptop ini Di sebelahnya ini ada indikator power sama indikator baterai Ini di sebelah kanan Di sisi depannya normal lah ya Di sisi depannya gak ada port-port apapun Di sebelah kiri, di sebelah kiri kita lihat dari ujung deh Kita cek dari ujung, dari ujung di sini ada CC in atau untuk ngecasnya Jadi teman-teman kalau ngecas ada di sini Slotnya ada di sini, terus di sebelahnya ada indikatornya Jadi ini ada indikator charger Sebenarnya kalau dia itu kalau gak penuh atau baterai yang sedikit gitu ya Dia warnanya merah, tapi kalau penuh warnanya berubah menjadi hijau atau putih gitu Di sebelahnya ada port XDMI Jadi teman-teman kalau men-transfer gambar Jadi ke proyektor atau ke monitor bisa pakai ini XDMI port Jadi teman-teman bisa langsung men-transfer gambar dari laptop ke monitor atau ke TV Berserta suaranya, jadi barengan gitu ya Belum lagi di sebelahnya ini sudah ada 2 pieces port 3 USB 3 Wah ini keren banget Kalau teman-teman transfer pakai USB 3 port ini ya Nah ini yang pasti performanya atau day transfernya itu kenceng banget Hampir 2 kali lipat, lebih lah 2 kali lipat dari port-port biasa USB 2 itu ya Ini jauh lebih cepat Terus sebelum lagi di sebelahnya ini Jadi di sebelahnya ini ada port type C Jadi teman-teman bisa transfer data yang jauh lebih cepat Ambil 10GB per daya kan nah ini ya Port type C, port type C teman-teman bisa langsung di sini Klik Dan di sebelahnya ini ada out Out Jadi ada port out Teman-teman kalau mau dengerin ke headset gitu ya bisa di sini Jadi enak banget lah ya Kita untuk speaker-speaker juga di sini Terus kita cek bagian bawah Oke Di bagian bawah ini ada ventilasi ya Jadi di bawah ini ada ventilasi untuk ambil udara segar Ketika teman-teman sekalian bermain atau mainkan laptop ini Otomatis laptop ini akan ambil udara segar lewat bawah Jadi disini kan ada remernya Jadi laptop angin itu akan masuk dari lewat samping sini Set Masuk ke ventilasi sini Masuk ke ventilasi ini Jadi anginnya itu air dinginnya Udara dinginnya itu akan dikonversikan ke kipas Akan masuk ke kipas Sama kipas ditipukan ke pipe processor yang membuat pipe processor nya menjadi dingin ya Jadi laptopnya nggak gampang panas Terus belum lagi untuk udara panasnya dia akan dialirkan lewat belakang Dari sini Masuk ke bawah Seperti itu Jadi Untuk pakai laptop itu jangan dipakai di atas kasur Tapi biasanya sih untuk penjual itu pasti menginformasikan laptop jangan dipakai di atas kasur ya Tapi untuk penjual itu paling senang kalau Nah ketika pembelinya bilang Yuh tempat paling nyaman itu ya dia pakai laptop itu di atas kasur gitu ya Biasanya sih penjual akan tersenyum dalam hati Wah nggak apa-apa dipakai aja dalam hati nanti kan beli laptop lagi gitu Jadi sebenernya sih untuk pembeli atau penjual itu sebenernya sudah menginformasikan ya Laptop jangan dipakai di atas kasur Biasanya untuk pembelinya itu malah nantang-nantang gitu ya Jadi kayak nggak percaya gitu ya Ih aneh dipakai di atas kasur nggak boleh Jadi Untuk laptop nggak Alasan untuk laptop nggak dipakai di atas kasur itu kenapa ya Sebenarnya saya bilang tadi ya Karena kalau kita pakai di atas kasur Sini nutup nih Lobangnya nutup Jadi udara segarnya nggak bisa masuk Jadi kipasnya cuma berputar aja Tanpa anda pasukan udara segar Seperti itu Oke setelah dari tampilan luar kanan kiri Sudah kita waktunya kita buka laptop Dan kita bahas tentang dalamnya laptop Sering Jadi ini adalah tampilan laptop setelah kita buka Seperti ini ya Ini adalah tampilannya Terus kita bahas pertama tentang ini dulu ya Kita bahas tentang layar dulu Jadi layar dari laptop ini sudah 14 inch Jadi sudah 14 inch diagonal full HD Dengan resolusinya itu 1920 x 1080 Keren banget kan IPS Micro Edge Ya ini jadi ini Micro Edge ini Kipis banget atau yang bisa dibilang itu frameless Jadi 0,6 Jadi bisa dibilang laptop nyatanya 14 inch Berasa seperti laptop 13 inch Seperti itu ya Big view Play 250 inch Dan pastinya 45% NDSC Keren banget kan Kameranya sebenarnya XD Cuman Aneh dari kamera XP ini Bener-bener Terang banget Enak banget Jadi bisa dibilang Kamera dari laptop XP itu Di ini ya Di laptop Kelasnya ya Jadi dibilang terbaik lah Untuk Untuk kameranya Keren banget Bener-bener keren banget Terus belum lagi Dia itu sudah Sama seperti laptop lainnya ya Jadi dia itu Sudah ada Mikrofon combo Jadi temen-temen Kalau mau zoom Mau video call gitu Gak perlu pakai aset Gak bisa Karena apa? Karena dia itu sudah Pakai mikrofon combo Jadi tinggal ngomong aja Lel Jadi langsung yang pasti Lawan bicaranya Sudah akan terdengar suara dari temen-temen kalian Yang saya kira itu dari Apa namanya Kamera dan Layar ya Sekarang kita sedikit turun Kita akan turun Kemana kita akan turun Ke Keyboard Jadi keyboardnya ini normal banget ya Jadi di dalamnya itu Jadi di tengah-tengah keyboardnya itu Agak sedikit masuk Tring gitu ya Jadi bukan karena bengkok atau apa ya Jadi memang Di arah keyboardnya itu sedikit masuk gini Fungsinya biar Rata gitu ya Antara tepi sama ujungnya ini Berasa rata Terus Keren banget lah ya Untuk ketikannya ini juga enak Gak bunyi klik 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 Gitu enak banget Jadi kalau temen-temen pakai di tempat yang gelap Temen-temen gak usah khawatir Tinggal tekan F5 Jadi F5 tanpa FN ya Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati